Bagaimana kalau lupa niat puasa waktu malam itu? Setelah pengumuman, dia pun selat terawih, dia pun nampak segala macam, habis itu dia pun tertidur, tiba-tiba azan subuh. As-salam, tuqayrum minan naum. Gitu bangun? Gitu bangun? Eh, aku belum niat puasa tadi malam. Apakah boleh berniat puasa setelah azan subuh? Boleh. Mana dalilnya? Nabi bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah. Aisyah, ada makanan? Indakum syai'ul, ada makanan? Kata Aisyah, la, tak ada makanan. Fa'inni izan sa'im, fa'inni izan sa'im. Kalau tak ada makanan, kalau begitu abang puasa je lah. Ada makanan adinda? Tak ada bangun. Kalau begitu aku puasa. Tengoklah, tengoklah Nabi. Nabi itu lembut. Aisyah, ada makanan? Tak ada. Izan anas subuh. Orang sekarang, ada makanan? Tak ada. Kenapa kau tak masak? Akunya umat Nabi Muhammad. Ini izan sa'im. Karena tak ada aku puasa. Tapi ini dalam kasus puasa sunnah. Habis solat subuh, blablabla, gotong royong, ulang ke rumah. Ada sarapan? Tak ada. Kalau begitu abang puasa lah. Tapi dengan syarat dari subuh tadi tak ada masuk apa-apa. Ini selama gotong royong, tiga bungkus. Pus, pas, pus, pas. Kalau begitu abang puasa lah. Puasa apa? Dalam kasus puasa sunnah. Boleh. Tapi dalam kasus puasa fardu, tak boleh. Jika seseorang berniat melaksanakan puasa di malam hari. Maka niat itu sudah cukup. Dia boleh makan atau minum setelah berniat. Niatnya habis terawih. Nahu lissawm, ya rahamkum Allah. Apa kata Bilal itu? Entahlah. Nahu lissawm, berniatlah kalian puasa. Kata Bilal. Nahu lissawm, ya rahamkum Allah. Tak perlu diucapkan. Emang tak perlu diucapkan. Niat kan di dalam. Tapi bagi sebagian orang, dia takut ragu-ragu. Aku dah berniat apa belum ya? Sudah berniat apa belum ya? Sudah berniat apa belum ya? Maka diucapkannya. Nahu lissawm, ya rahamkum Allah. Bahkan dulu dinyanyikan pula. Nahu lissawm, ya rahamkum Allah. Nahu lissawm, ya rahamkum Allah. An'ada ifadu syahri, Ramadana, Hazi, Sanat, Allah. Saya tahu aku ucapkan. Ya sah. Niat di dalam hati. Cukup dalam. Tapi kadang orang tak percaya kalau di dalam. Buktinya suami-suami sekarang, istrinya banyak tak percaya. Dibuatkannya teh manis sama istrinya. Ngomong-dombang, speak up. Iklan sari wangi. Belum ngomong. Dulu orang kalau mau sukses, malu. Yang sisi-sisi sukses, cukup dalam aja. Sekarang di hotel-hotel dipanggil motivator dan Jakarta. Salam sukses! Apa maknanya itu? Yang di dalam diungkapkannya, keluar. Begitu jumpa, salam sukses! Waktu di hotel itu semangat semua. Karena pakai infocus, pakai... Begitu mati lampu, letot. Salam sukses, Pak. Kau aja lah. Jadi, istilah melafazkan di mulut itu ada zaman sekarang. Orang menunjukkan yang ada di dalam. Nah, tidak disyaratkan melafalkan niat. Jadi, kalau ada adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu, dari isya sampai dia azan subuh, aku tak ada melafalkan. Tapi dalam hatimu ada, kan? Ada. Itu sudah cukup. Tidak mesti dilafalkan. Tapi kalau dilafalkannya, baik. Jika seseorang sudah bertekad dalam hatinya untuk melaksanakan puasa, itu sudah cukup. Meskipun hanya sekedar bangun pada waktu sahur bermiat. Bangun dia. Diminumnya air. Cukup. Atau diambilnya kola, diambilnya apa. Makan dia. Cukup. Atau tidak sama sekali. Tapi yang paling bagus, bersahur. Tasaharu bersahurlah. Fa'inna fissahuri barakah. Karena dalam sahur itu ada barakah. Apa berkah sahur? Membiasakan bangun malam untuk tahajud. Allah bisa. Karena biasa. Bangun malam, bangun malam, bangun malam, bangun malam, bangun malam, bangun malam. 30 malam. Terbiasa. Pas malam Idul Fitri. Subuh pun tinggal. Gagal Ramadan. Terima kasih. Tidak. Terima kasih.